Jadi halo teman-teman kembali lagi bersama saya Manuel Untuk video kali ini teman-teman kita akan mereview tripod lagi Yaitu tripod Takara Ini produk bener-bener produk baru Nah jadi yang saya demen nih dari Takara teman-teman Dia tripodnya ada dari berbagai macam range harga Mulai dari yang murah sekali sampai yang mahal sekali Dan yang ini harganya sih sedang ya Nggak terlalu mahal-mahal banget Nanti untuk harga teman-teman bisa cek aja di link deskripsi di bawah Jadi ini adalah Takara Roover 66 Jadi tripod ini datang dengan 2 macam paket Yang pertama tripodnya saja Dan yang kedua tripod beserta aksesoris tambahan Apakah ini nanti kita cek bareng-bareng Nah oke teman-teman kita unboxing dulu tripod ini Nah oke jadi mari kita unboxing teman-teman Ya jadi tripod Takara ini selalu datang beserta dengan tas ya teman-teman Jadi ini tasnya Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi nih Ini nyari tas buat tripod Takara ini Nah mari kita buka dulu teman-teman Ya simple ya teman-teman Jadi produknya seperti ini Nanti kita oprek lebih jauh tentang produk Takara ini Terus box yang kedua ini untuk kaki monopod Nah barangnya seperti ini ya teman-teman Sekarang mari kita oprek satu-satu untuk fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh Takara Roover 66 ini Jadi pertama mulai dari panjang terlipatnya ya teman-teman Panjang terlipat tripod ini sekitar 41 cm Jadi tripod ini bisa dibilang lumayan compact teman-teman Karena panjangnya hanya 41 cm di saat kondisi terlipat Nah jadi selanjutnya untuk tinggi minimum Nah jadi tripod Takara Roover ini memiliki tinggi minimum sekitar 56 cm Jadi ini tinggi minimalnya 56 cm Kalau Takara Roover ini kita tinggikan nih secara maksimal teman-teman Tinggi saya ini 173 cm Dan tripod ini sangat tinggi ya teman-teman Ini tingginya 160 cm Jadi ini tinggi banget Jujur menurut saya tripod paling tinggi yang ada di toko saya Tingginya 160 cm Nah selanjutnya kita bahas dari kakinya Jadi tripod ini memiliki 4 seksion ya teman-teman 1, 2, 3, dan keempat Untuk model penguncinya Tripod Takara Roover 66 ini menggunakan model kunci flip lock Jadi ini cepat banget kalau teman-teman mau panjangkan atau mau pendekkan Teman-teman tinggal buka saja Seperti ini Dan bisa dipanjangkan Untuk menguncinya pun sangat mudah Tinggal ditutup Seperti itu Nah selanjutnya untuk tingkat kemiringan kaki ini teman-teman Kita bisa atur juga Jadi Takara Roover 66 ini memiliki 4 tingkat kemiringan untuk sudut kakinya Di setiap kakinya ya teman-teman Jadi ini yang pertama Terus sudut yang kedua kita bisa tekuk sedikit Kemudian kita buka ini kuncinya Dan kita geser Nah ini sudut yang kedua ya teman-teman Lebih miring Ini sudut yang ketiga 90 derajat Dan sudut yang terakhir adalah 180 derajat Saat posisi tripod ini terlipat Nah jadi fungsinya Sudut-sudut pada kaki yang tripod ini adalah Kita bisa mengambil foto untuk low angle Misalnya tripodnya diposisikan seperti ini Nah selanjutnya yang sangat unik ya dari Takara Roover 66 ini Ini fitur yang jarang sekali saya temukan di tripod-tripod biasa ya teman-teman Yaitu kakinya ini Kakinya ini kalau kita lepas akan ada bentuk duri seperti ini Nah fungsinya ini teman-teman Kaki ini kita kalau lagi motret di daerah yang tanahnya empuk seperti rumput ataupun karpet Nah kita dapat gunakan kaki ini agar tidak slip tripodnya Sekarang mari kita lihat ke bagian tengah tripod Takara Roover ini teman-teman Nah di bagian tengah ini terdapat dua seksi ya teman-teman Yang teman-teman tinggikan Jadi ada satu dua seperti ini Nah selanjutnya pada bagian bawah ini ya teman-teman Di sini ada hook Fungsi dari hook ini adalah teman-teman bisa tambahin dengan pemberat Nah seperti ini Jadi tripodnya akan lebih stabil bila ditaruh di tanah Nah selanjutnya untuk ball headnya ya teman-teman Untuk ball headnya sendiri dapat menampung beban hingga 8 kg Dan ball head ini teman-teman juga dapat gerak-gerakan sesuai dengan keinginan Dan teman-teman bisa kunci Nah teman-teman juga dapat putar ball headnya Seperti ini Untuk pen Nah ball head ini juga dilengkapi dengan sistem bubble Yaitu 3 axis yang pertama, kedua, dan yang ketiga di sebelah sini Selanjutnya teman-teman ball head ini dilengkapi dengan quick release plate Yang kita dapat lepas seperti ini Nah yang ini kita bisa letakkan di kamera Jadi nanti kalau mau lepas pasang kamera ke tripod akan sangat mudah Nah dipasang di kamera seperti ini ya teman-teman Nah kalau kita mau pasang kita tinggal masukkan saja kameranya teman-teman Terus kita kencangkan seperti ini Kita bisa ubah posisi ball headnya seperti ini Nah kalau mau lepas kita tinggal putar skrupnya dan kita lepas Jadi cepat banget untuk lepas pasang kamera dari tripod ini teman-teman Seperti itu Selanjutnya teman-teman ball head ini dapat kita lepas ya Jadi kalau teman-teman ada ball head yang tipe lain teman-teman bisa gunakan ball head yang teman-teman milikin Dan spesialnya dari Takara Roover 66 ini untuk skrup yang nempel ke ball head ada dua macam Jadi ini teman-teman dapat bolak-balik nih Nah yang pertama ukuran 3x8 yang skrup satunya adalah ukuran 1x4 Jadi bisa pakai ball head yang memiliki lubang yang besar seperti ini Atau teman-teman dapat menggunakan kepala tripod yang lubangnya kecil seperti ini Jadi ini ukurannya 3x8 yang ini ukurannya 1x4 Dan skrup bagian tengahnya dapat dibolak-balik Selanjutnya tripod ini dapat diubah juga jadi monopod teman-teman dengan cara melepas salah satu kakinya seperti ini Dan jangan lupa hook bagian bawah ini juga dilepas dengan cara diputar Seperti ini ya teman-teman Nah selanjutnya bagian tengah ini kita longgarkan dan kita lepas Nah kalau sudah dilepas semua kita tinggal pasangkan lagi satu persatu ya teman-teman Mulai dari ball headnya Selanjutnya kita tinggal sambungkan saja bagian tengah ke kaki yang kita lepas tadi seperti ini Dan jadilah monopod seperti ini yang teman-teman dapat gunakan Teman-teman yang penasaran nih aksesoris apakah yang ini Nah ini akan kita jelaskan sebentar lagi Jadi ini fungsinya adalah tripod untuk sebuah monopod Atau khususnya untuk Roover 66 ini ya teman-teman Nah ini tripod ini berfungsi agar saat kita menggunakan monopod tidak goyang Atau dapat berdiri dengan stabil seperti ini Nah bagaimana cara pakenya Pertama kita buka dulu tripodnya seperti ini ya teman-teman Nah selanjutnya kaki monopod tadi atau kakinya Roover 66 Teman-teman bisa lepas dengan cara memutarnya seperti ini teman-teman Teman-teman dapat sambungkan kaki tripod ini ke monopodnya seperti ini teman-teman Nah jadi monopodnya dapat berdiri dengan sendirinya teman-teman Tanpa perlu dipegang Nah jadi ini untuk combo paket Takara Roover 66 dan tripod T054 Nah jadi gimana nih teman-teman tentang Takara Roover 66 Jadi teman-teman sudah lihat semua tadi fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh Roover 66 Sekarang kalau teman-teman ingin nih dapetin Roover 66 carinya lewat mana nih teman-teman Nah teman-teman dapat langsung mampir ke link di deskripsi di bawah Ataupun lewat nomor WA di bawah ya teman-teman Jadi sekian pengenalan mengenai produk Takara Roover 66 Sampai ketemu di video-video selanjutnya Dan tentunya salam otret Terima kasih telah menonton